Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam saya sudah berada di luar tempatnya di stasiun Madiun pada malam hari ini atau tengah malam saya akan naik kereta api dari stasiun Madiun kembali ke Peter lagi semoga enggak bosen ya saya akan naik kereta api berantas di kelas ekonomi 106 tempat itu tapi dimodif lagi tapi motifnya bukan Hai kaya premium tapi ada suatu hal nanti saya jelasin oke ikuti terus perjalanan saya bersama kereta api berantas menuju litarah oke masuk stasiun Madiun oke kita disini dulu kereta api berantas nanti tiba di stasiun Madiun pukul 21 21 pukul 23 lebih 51 menit tengah malam kurang 9 menit dan nanti tiba-tiba belitarnya pukul setengah tiga pagi tepat-tiba berada di dalam peron stasiun Madiun undah banget ya di tengah malam oke masuk di jalur nomor satu adalah kereta api kereta negara relasi di Purwokerto Malang bisa sih naik itu tapi datang beritanya kepagian beda setengah jam tapi kebagian berantas aja lah kan ada yang unik ini Oke jadi ya walaupun ingin sholat yang beragama muslim mungkin stasiun Madiun terletak sebagi yang paling barat ya ada mushollah untuk cowok dan untuk cewek jadi kereta api berantas itu memiliki relasi fullnya pasar jeneng Blitar via Semarang untuk ruta full tripnya dengan memakan waktu kurang lebih 13 jam pas apabila dari pasar jeneng ke Blitar dan yang dari Blitar ke pasar jeneng kurang lebih 12 jam 51 menit saya kali ini menggunakan tarif khusus ya sebesar Rp55.000 untuk kelas ekonomi dan untuk yang eksekutif seharga Rp70.000 dan berantas memiliki dua kelas yaitu kelas ekonomi 106 tempat duduk dan saya memutuskan naik kereta api berantas di kelas ekonomi saja karena ada yang unik karena sebenarnya kereta api berantas itu membawa ekonomi yang 106 tempat duduk tapi untuk kursi yang berjumlah tiga saling berada padapan sisi sebelah dekat jalan itu di blok semua jadi ibaratkan ada penumpang tapi itu enggak ada penumpang jadi cuma di blok aja dan otomatis bangku 3 itu menjadi bangku 4 tapi tetap ada spacenya jadi untuk yang mau lebih luas ya Hai pilih bangku yang nomor tiga karena itu dibuat bangku nomor dua dan baris dari dari kursi yang tiga tersebut kan ada dua yang saling berhadapan di baris kursi yang tiga itu kan jadi itu juga ikut di blok jadi kapasitas yang asli ya pilih yang asli itu 160 tempat duduk dan setelah di bloknya itu tegak jalan yang bangkunya ada tiga sama bangku dua yang berada di barisan bangku tiga nanti saya kasih gambarnya ya itu sekarang menjadi kalau dihitung itu cuma 84 tempat duduk aja hampir setara kereta api ekonomi kemenhub beda empat kursi aja sih 80 sama 84 untuk harga kereta api berantas rute fullnya apabila di kelas ekonomi subkelas terrendahnya itu ada di harga 210.000 dan subkelas tertingginya di angka 260.000 dan untuk kelas eksekutif subkelas terrendahnya ada di angka 395.000 dan di subkelas tertingginya ada di angka 510.000 silakan apabila mau naik kereta api berantas keretanya masih lama ya 30 menit dan kereta api kereta negara masih di sini menunggu jadwal keberangkatnya mungkin 23 lebih 25 kalau nggak salah lihat tadi sekarang masih 2321 kurang 4 menit karena datangnya awal banget ya kereta api berantas sebenarnya rutenya sama dengan kereta api Matar Maja dan Majapahitnya sama-sama lewat Semarang beda kelas beda harga gak tau nyaman yang mana ya sudah coba Majapahit dan ini baru berantas dan berantas sama aja sih sama Matar Maja ekonominya buat berhati-hati di jalur satu dari arah barat akan segera masuk kereta api berantas oke kereta api seluruh menemang kereta api berantas dengan tujuan stasiun Blitar Oke kita bersiap di jalur nomor satu saya duduk di ekonomi 6 semoga paling belakang susunan perangkaian kereta api berantas dimulai dari depan belakang lokomotif tersedia ekonomi eksekutif satu eksekutif dua eksekutif tiga kereta makan di belakang kereta makan ekonomi ekonomi satu ekonomi dua ekonomi tiga ekonomi empat ekonomi lima ekonomi enam dan di akhir kereta api berkasih berarti bukan ekonomi 6 bukan terakhir Jangan tempat bercadang ini kembali tiket berstaurang bawaan Anda pastikan jangan sampai ada yang bertinggal ataupun tertukar di perol stasiun Madiun Hai berita berantas tujuan akhir stasiun Blitar akan segera datang dan masuk di jalur satu dari arah barat jalur satu oke Oke kereta api berantas nantinya akan menempuh waktu dari Madiun menuju Blitar kurang lebih 2 jam 39 menit Oke sudah non kita tunggu masuk di jalur nomor satu saya duduk di ekonomi enam nomor 24 Delta kayaknya lupa berantas belum tidur mohon maaf ya apabila nanti di dalam kereta mungkin nggak bisa banyak omong karena banyak orang tidur tapi kayak yang sepi penumpangnya tapi juga nggak enak juga nanti mungkin kita keluar-keluar ngomong pas berhenti di stasiun aja mungkin ya ekonominya juga sama seperti ekonomi pada umumnya 106 tempat duduk Hai fasilitasnya pun ya samalah mungkin kalau bedanya sama lokal kalau kereta api jauh itu ada tirainya gitu sih semuanya sama Hai kok belum datang datangnya 2346 berhenti di Madiun 5 menit masuk jalur satu kereta api berantas di depan ada kelas eksekutif 123 kereta makan setelah itu ekonomi 1-6 ya dan di belakang sendiri ada kereta api bagasi sepulsi seperti itu terkini di Madiun 5 menit 1-8 menit melihat sepulsi pukul 23 lebih 51 menit tepat kereta api berantas perangkat stasiun Madiun pukul 23 menit tepat kereta api berantas perangkat stasiun Madiun oke jadi panggung kita yang telah tengah jawab ini itu udah di jadi tertulis dalam ASPKI itu ada dibeli atau bisa dibilang di blog ya sama dengan yang berada di paling belakang atau nomor kecil di barisan nomor tiga ada dua kursi saling peradaban di barisan yang kursi tempat itu di blok 4 sama pinggir jalan yang berkursi tiga ini di blok jadi ya lebih luas lagi kalau isinya full itu pun empat dan yang panggung tiga itu lebih ada luas atau luas lagi berhubung sepi jadi milih dimana aja sama aja sih jalan terserah tapi kalau dari pasar tren full ke Blitar enggak tahu rame apa enggak dan kondisi dari dari Madiun sampai Blitar ya segini di sini kalau menurut saya lebih cek dapang suara di lagi ke main book kalau berisik lebih lebih nggak berisik ke main book ya tetap berisik sama aja tapi kalau soal teredam Hai masih bagus saat ketiga ke main book dan untuk AC masihnya itu lebih dingin untuk di kereta api dan minyak teratas daripada AC sentralnya di ketiga ke main book minus minus yang ini perjalanan kereta api yang terhubung sampai di stasiun lanjut berhenti kurang lebih tiga menit Hai masuk di celun nomor 4 Oke sudah ganti hari ini hati tengah malam sekarang dini hari Hai stasiunnya di depan karena kita di belakang Hai miss 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 ya karena ini celunnya belok di belakangnya selanjutnya stasiun kartu selesai perjalanan kereta api sampai di stasiun kartu selesai masuk di celun nomor sampai kita pengambil perjalanan di belakangnya berhenti tiga menit karena berhenti tiga menit karena si stasiun kartu selesai berhenti 10 menit lebih nggak tahu kenapa jadi masih terlambat Terangkat stasiun, terangkat 9 menit Perjalanan kereta api sudah sampai di stasiun Berhenti kurang lebih 3 menit karena terlambat 7 menit Tidak tahu berantinya berapa lama ketiduran Karena di belakang stasiunnya di depan sana Oke sebentar lagi sampai Masuk lagi karena mau berangkat Perjalanan kereta api berantas di ekonomi 6 Di dalamnya ada peluasnya jongkok Ada buat pegangnya, ada jendela kecil Ada tombol face, ada jet shower, ada bumbu sampah Ada filtrasi udara Alhamdulillah Pukul 2 lebih 3 menit Tepat kereta api berantas Sudah tiba di jualan akhir stasiun Blitar Oke terima kasih sudah menonton video saya Mohon terima kasih banyak peluang di dalam video Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe Nantikan video saya yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat gini hari Blitar Oke